Nasib Amalia, guru viral diusir usai tegur Kadisdik Merokok, keberanian disorot. Amalia Wahyuni, seorang guru honorer SMK di kota Banjarbaru viral setelah menceritakan kisahnya diusir dari ruangan setelah menegur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Muhammadun Merokok. Kisah itu viral setelah dibagikan melalui media sosial Instagram, Senin, 2 September 2024, malam. Saat dikonfirmasi, pemilik akun bernama lengkap Amalia Wahyuni itu membenarkan hal tersebut. Diceritakannya Amalia kepada Banjarmasin Postko ID, semula ia menghadiri rapat koordinasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan SMK tahap 2. Rapat tersebut digelar di satu hotel di kota Banjarmasin. Saat rapat berlangsung, Kepala Dinas di Kalsel, Muhammadun, ujar Amalia datang dengan kondisi menggunakan sendal, baju yang tidak rapi dan merokok. Amalia yang mengaku tidak tahan dengan asap rokok, mencoba memberitahukan hal itu kepada Muhammadun. Bukannya mendapatkan respon yang baik, Amalia mengaku saat itu langsung disuruh keluar ruangan oleh Muhammadun. Guru yang masih berstatus honorer itu pun langsung bergegas menuju pintu keluar, meninggalkan ruang rapat. Setelah postingannya viral, Amalia kemudian dipanggil oleh Kepala Sekolahnya. Saat itu, Amalia diminta menghapus postingannya tersebut dengan alasan untuk kebaikan bersama. Tidak sekedar menceritakan pengalaman pahitnya, Amalia juga berharap kepada Gubernur Kalsel untuk bisa lebih selektif dalam memilih Kepala SKPD. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel, Daryatno, semalam Selasa, 3 September 2024, memastikan bahwa keributan yang saat ini sedang terjadi tidak akan berdampak terhadap status honorer guru yang menegur Kadis di Kalsel merokok tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Hadi Rahman, memberikan dukungan terhadap keberanian guru tersebut. Hadi menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk menjadi panutan atau role model dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Lebih lanjut, Hadi Rahman menyarankan agar evaluasi dilakukan terhadap dua hal. Pertama, kepatutan dan komitmen pejabat terkait dalam menegakkan nilai-nilai dasar dan norma-norma yang berlaku. Hadi juga memastikan bahwa Ombudsman siap membantu jika ada korban lain yang mengalami. Hal serupa namun takut melapor. Kasus ini menjadi perhatian publik di Kalimantan Selatan, mengingat peran penting seorang pemimpin dalam menjaga etika dan profesionalisme di lingkungan kerja, terutama dalam sektor pendidikan.